Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini ya blokotokannya Miva K3 soundbar ini rusaknya kata pemiliknya tidak mau di charge cuma ini ya saya nyalakan mati total ya sama sekali enggak mau hidup kemungkinan batannya juga sudah habis Oke ini saya bongkar dulu makanya ya kalian harus nyongkai bagian depannya agak gampang-gampang susah kita congkel apa nutup depannya dulu ya baru nanti kita buka grupnya ya kalau kerusakan akan mati total seperti ini kemungkinan bisa macem-macem ya bisa dari modul bluetoothnya yang kerusakan paling parah kemungkinan lain ya karena ke rangkaian supply nya atau bagian kontrol supportnya on-off-nya ya bisa juga tapi ini tidak mau hidup sama sekali di charge tidak mau di on kan tidak mau ya ini lebih pastinya ya kita harus bongkar dulu ini setelah kalian buka kerawang bagian depannya itu baru kalian eh lepas grupnya ya udah berapa nih 1 12 Oke bongkar dulu oke ya ini sudah terlepas nah dan disini terlihat ada echo yang meletusnya sampai seperti ini ekonya meletus seperti ini ini kemungkinan rusaknya itu bisa dari karena elkonya eh memang kualitasnya ya kurang bagus ya jadi dia tidak tahan panas atau karena dia eh kelamaan ngecas jadi eh kelamaan ngecas dan ini asinya ya asinya juga pecah jadi asinya untuk ngecas ini dia juga pecah nah IC pecah ini ya antara itu ya kemungkinan penyebabnya itu bisa karena echo yang tidak buat panas itu dia meletus terus menyebabkan shot IC nya rusak atau bisa juga karena kelamaan ngecas eh jadi tidak dilepas-lepas terus IC nya itu masih nyolok bisa juga seperti itu jadi ya antara itu kemungkinannya bisa karena ekonya dulu yang rusak terus IC nya rusak atau sebaliknya karena kelamaan ngecas IC nya rusak ekonya terus jadi rusak oke antara itu ya yang jelas kemungkinan ini sudah penuh charge terus masih tetap di charge antara itu sih kemungkinan ya nah oke ya ini eh saya akan tas dulu bat batanya karena batanya habis eh entah ini habis atau karena terprotek biasanya ya batanya itu ada BMS nya nah ini ya yang perlu kalian ketahui BMS itu fungsinya untuk ini ya jadi ketika ada masalah di rangkaian charge itu biasanya dia akan memprotek atau sebaliknya jika ada batanya bermasalah dia akan memprotek sehingga kita mengamankan rangkaian jadi atau sebaliknya jadi BMS itu sebenarnya penting jadi ini ketika saat cek itu ya baterainya nol-nol ya karena ada yang shot ini biasanya dia akan langsung terprotek ya jadi tegangannya tidak akan keluar nah ini saya akan lepas dulu IC nya karena isinya nggak ada yang jual tentunya ini akan saya ganti dengan modul charge lainnya seperti biasa ya saya akan gunakan modul tp4056 Nah ini sudah terlepas ya isinya setelah lepas ini akan saya coba dulu sebelum saya ganti modul charge nya coba dulu suaranya ya pakai baterai temun sedikit temun sedikit Oke ya sip ya ternyata masih aman modul bluetoothnya Alhamdulillahnya itu ya untungnya ya biasanya itu kadang sampai meremen merusak di modul bluetoothnya nah ini masih aman enggak ada masalah untuk suaranya juga keluar bluetoothnya bisa nyala atau spekernya bisa nyala jadi aman nah ini selanjutnya tinggal ngakali aja ya nah kali menggunakan modul tp4056 cuma ya ini kita harus harus mencarikan ya posisi yang enak seperti apa ini masalahnya cukup gampang untuk jangan jelas sekalian eh carikan posisi dulu yang enak ini saya pakai kawat seperti ini jadi untuk groundnya ya minusnya itu kalian dapatkan groundnya ground atau bodinya ini saya cari posisi yang enak untuk dipasang harus saya pasca dulu posisinya biar nggak ninggal untungnya nih bagian dalamnya masih longgar banyak jadi kalian pasang aja ini saya pakai kawat email ya kawat email atau kalian cari kawat tembaga atau jenisnya yang jelas kalian pasang untuk dudukannya ya jadi untuk minusnya tuh kalian hubungkan ke groundnya aja nah ini seperti ini dudukannya untuk inputnya ya tinggal kalian pasang aja di input dari port casenya sedangkan outputnya itu langsung kalian hubungkan ke baterai atau ini saya cari jalurnya ya jalurnya ya intinya itu gampang usah bingung nyari kemana masanya ya minnya dapat main terus inputnya dari port casenya outputnya langsung ke baterainya nah seperti itu gampang enggak susah cuma untuk pemasangannya aja kalian cari posisi yang kira-kira enak ya enggak mengganggu yang mengganggu tapi ya praktis ya istilahnya lah belum ngelam ngelim jadi langsung aja dipasang Oke ya ini saya apa namanya pasang dulu apa modulnya terhitung ya dicoba lagi coba suaranya coba kita charge dulu indikatornya nyala atau tidak karena tinggal ada indikator lednya indikatornya itu dari display-nya display bagian depannya ya enggak ada indikator led ya mudah-mudahan ganti modul seperti ini masih berfungsi ya karena ini sama aja sih sebelumnya masih yang rusak dengan ini modulnya kurang lebih lebih hampir sama-sama ya pasang dulu oke sekarang saya coba untuk ngecas nah Alhamdulillah ya langsung nyala ya otomatis ya ya indikator pengecasannya tuh jamnya wah ini jamnya ngaco nih biar disetting sama pemiliknya sendiri nanti ya Nah mau ngisi ya Oke saya matikan ya jadi otomatis ya ketika di charge itu dia nyala otomatis langsung otomatis nah untuk mengetahui apa namanya dia ngisi atau tidak ya harus dinyalakan seperti ini ya kalau aslinya ya pastinya saya kurang tahu ataukah memang seperti ini ataukah ada indikasinya karena ya harusnya ya harusnya ya logikanya ya memang harus nyala karena display-nya ada di depan ya indikatornya memang jadi satu dengan display-nya seperti itu oke ya eh gampang ya kalau keduanya cuma masalah hanya di rangkaian charge-nya kalau isinya nyari yang sama ya tentunya enggak ada yang jual solusinya ganti modul apakah aman Mas ya mestinya kurang lebih sama ya modulnya aman atau tidaknya ya otomatis kalau modul seperti ini ini itu dia ada cut off nya ya artinya ketika baterai nya dia penuh harusnya dia akan otomatis mati atau tidak eh ngisi tapi lebih baiknya kalau sudah penuh itu ya kalian lepas aja jangan terus di panjer seperti ini ya ya kalau pas komponennya kurang bagus ya kurang sehat ya bisa aja akan meletus eh seperti ini ya jadi ya bisa juga rusak seperti ini itu bisa juga nah oke ya ini sudah jadi tinggal nyoba suaranya aja nah saya tutup lagi eh sampai disini dulu ya oblo kodokannya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar like videonya share juga eh sampai ketemu di servisan selanjutnya oblo kodokan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sub indo by broth3rmax